Kiki Farel menangis di hadapan jenazah sang ibu, ungkap permintaan terakhir. Ibunda Kiki Farel meninggal dunia pada Kamis 12 Mei 2022 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di rumahnya. Suasana rumah duka di Cirende, Ciputat Tangerang Selatan saat ini telah dipenuhi oleh para pelayat sejak pagi tadi. Kiki Farel dan adiknya juga terlihat berada di samping jenazah sang ibu. Keduanya terlihat sangat terpukul kehilangan sosok ibu yang selama ini merawat mereka. Sesekali Kiki memijat kaki sang bunda dan mencium keningnya. Dalam kesempatan yang sama, Kiki menyampaikan permintaan terakhir sang ibu, yaitu kasur. Menurut keluarga, kasur tersebut baru sampai di rumah duka pada Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022, malam. Kasur tersebut pun saat ini yang digunakan untuk meniduri jenazah Mama Dahlia. Mama baru minta kasur yang begini kan ma, mama udah nyaman, baru dibeliin udah tapi mama udah enggak ada, ujar Kiki sembari menangis, Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Rencananya jenazah ibunda Kiki akan dimakamkan di TPU Pisangan siang nanti. Saat ini jenazah juga tengah dimandikan. Idap kanker usus. Diketahui, ibunda Kiki Farel sempat berjuang melawan penyakit kanker. Baru-baru ini, Kiki mengabarkan bahwa ibunya masih memiliki semangat hidup yang tinggi meskipun kondisinya tak kunjung membaik. Bahkan, ia menyebut kala itu ibundanya sudah melantur berbicara. Ibunda Kiki Farel, Dahlia meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit kanker usus yang dideritanya selama ini. Kabar meninggalnya Dahlia diumumkan langsung oleh Kiki Farel di Instagram miliknya. Inalilahi wainailahi rojiun, tulis Kiki Farel dalam unggahan foto ibundanya dikutip wartakotalif.com, Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Menurut informasi yang diterima awak media, ibunda Kiki Farel meninggal dunia pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di kediamannya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan. Diberitakan sebelumnya, Kiki mengatakan kondisi ibundanya sempat menurun drastis karena tidak bisa makan, sehingga berat badannya menurun dan tubuhnya drop. Kiki Farel menyebut ibundanya sudah memakai kantong di perutnya sejak tahun 2019, yang berguna untuk menyimpan makanan. Tak hanya itu, Kiki Farel mengakui saat ini ibundanya sudah menggunakan selang jika ingin buang air kecil, karena ada penyumbatan di kantong kemi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!